Ya saudara kami ajak anda untuk melihat suasana secara langsung dari pengadilan negeri Jakarta Barat saat ini. Penasihat hukum dari Teddy Minahasa sudah hadir di ruang sidang, kemudian jaksa penuntut umum tampak belum satupun yang hadir. Dan tentu nanti menjelis hakim di bagian depan yang ditutupi dengan kaca transparan nanti akan hadir di sana menjelang jalannya sidang. Yang kami perkirakan biasanya akan berlangsung untuk sidang kasus narkoba terhadap Teddy Minahasa ini sekitar pukul 9 lebih 30 biasanya sudah akan dimulai. Baik saya akan kembali bersama narasumber untuk breaking news kami Heri Firmansyah dan juga Dr. Edi Hasibuan. Pak Edi kalau di beberapa fakta persidangan yang mengemuka begitu kan ada beberapa concern kita ya terhadap apa yang terjadi di Kepolisian Republik Indonesia yang selalu kita berharap ini menjadi momentum yang dipakai oleh Kepolisian dalam hal ini dipimpin oleh Kapolri langsung untuk perbaikan. Barang bukti misalnya. Barang bukti yang sedemikian besar ternyata itu siapa sih sebenarnya yang berkuasa terhadap barang bukti. Kalau barang buktinya hanya satu dua hal yang kemudian kecil dan lain-lain saya masih mengerti itu bisa lolos. Tapi itu pun harusnya kan tidak lolos karena harus berjenjang izinnya atas siapa dan bagaimana keluarnya. Nah hal ini bagaimana kemudian saya berharap LMKP juga menyoroti kasus ini sedemikian rupa sehingga tidak bisa lagi siapapun bintang berapapun di Kepolisian bisa kemudian bermain seenaknya dengan barang bukti sedemikian rupa. Di dalam Kepolisian sesuai aturan setiap barang bukti yang disita dan bisa dibayangkan untuk penginitan saja sebetulnya itu sangat teliti ya. Sangat apa namanya sangat betul-betul diperiksa betul ya dari ukurannya dari jenisnya kemudian kemudian seluruh barang bukti itu nanti akan disimpan di dalam satu. Kalau nggak salah di Kepolisian itu sudah disiapkan namanya lima ribesi ya dan setiap barang bukti itu disitaruh di situ. Ada direktur ketakti namanya barang bukti ya. Jadi penyidik sini tidak boleh memegang daripada barang bukti tadi ya. Saya kemarin sampai agak terkejut juga ketika misalnya TM di dalam persidangan menyampaikan bahwasannya ada perintah akan menyisakan katanya narkoba. Kemudian sabu-sabu tadi untuk ada juga saya dengar tadi kemarin itu untuk apa ya untuk anggota atau siapa ya. Ya kurang lebih kita sebutnya dibagi-bagi untuk anak buah katanya kan kira-kira gitu. Itu tidak boleh terjadi Bapak Yudha juga para masalah tidak boleh terjadi. Ada barang bukti kemudian setiap barang bukti berapa yang masuk kemudian itu juga nanti sampai ke pengadilan itu harus segitu. Barangnya pun tidak boleh diganti ya itu aturan. Jadi kalau misalnya ada misalnya barang bukti mau disisikan itu tidak boleh ya. Kalau misalnya kemarin ada pengakuan TM maksudnya itu biasa terjadi. Tidak boleh demikian. Tidak ada yang namanya penyisahan barang bukti tidak boleh terjadi ya. Karena memang apa? Semua barang bukti harus aman di dalam dan kemudian disimpan secara baik dan nanti itu akan dimusulakan ketika ada bersama-sama dengan para instansi terkait. Misalnya seperti dia ajak sadir ya. Kemudian ada masyarakat juga melihat ya. Semua nanti barang bukti itu akan diperlihatkan kemudian akan diuji ya. Akan diuji apakah betul itu adalah sabu-sabu atau narkoba. Dan itu sangat teliti betul ya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang kemarin saya sampai dengar dari apa namanya kawan-kawan penyidik di narkoba. Sampai disebutkan bahwasannya narkoba tadi boleh biasa disisikan sebagai saya kira tidak boleh ya. Tidak ada hanya polisi nakal yang melakukan itu. Kalau misalnya dia melakukan itu berarti dia telah melakukan penyalahgunan kewenangan. Itu tidak boleh. Itu adalah merupakan pelanggaran hukum yang ada kalau memang itu terjadi di polisi yang. Ya. Lemkapi juga sejak awal menyoroti bagaimana kemudian status TDI Minahasa menjelang persidangan. Kode etiknya kapan digelar dan lain-lain begitu. Apakah ini masih menjadi concern lemkapi ya Pak Idy nanti ditambahkan. Sekaligus penyalahgunaan wawenang sebagai sebuah dugaan yang terjadi dengan barang bukti. Apalagi kalau disebut ini sudah biasa terjadi. Jangan-jangan bukan hanya di kasus ini atau memang ada penyalahgunaan wawenang tersebut dalam barang bukti yang lain. Tidak hanya dalam narkoba sedemikian rupa kita belum dengar nih ada kemudian upaya dari internal kepolisian untuk ke arah sana. Sehingga mungkin saja kemudian menyeret sedemikian rupa seperti kasus Sambu kemarin beberapa bukan beberapa lagi banyak ratusan kemudian yang harus diperiksa sedemikian rupa. Karena ada penyalahgunaan wawenang juga dalam pengusutan kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Perlu ini dilakukan sedemikian rupa agar ini bisa menjadi bersih-bersih yang tuntas Pak Idy di kepolisian? Tentu saja ya. Saya kira memang apa yang terjadi pada kasus TM ini ya. Tentu ini tadi saya sampaikan ini harus menjadi momentum untuk bersih-bersih Korea. Kita lihat Bapak Kapolri sangat keras dalam ini ya. Beliau terus melakukan pembinaan, melakukan tidak pernah ragu untuk menindak anggota. Bahkan sekelas misalnya perisambu pun kemarin selangsung dilakukan pemerintahan yang tidak aman. Karena kenapa? Karena memang apa yang dilakukan oleh persangkutan adalah telah menurunkan harkat martabat, harkat martabat Polri dan citra Polri di tengah masyarakat. Bisa dibayangkan gara-gara kasus itu kecepercayaan masyarakat terhadap Polri menjadi turun rasi. Termasuk juga TM ini ya. Ini dampaknya di kepolisian adalah ada penurunan terhadap penanganan terhadap narkoba di kepolisian. Gara-gara ini bisa juga tentunya kalau kita lihat itu sangat menurunkan citra Polri ya. Tentu ini berdampak tidak bagus terhadap Polri apa yang terjadi yang dilakukan oleh ATM saat ini bersama seluruh para anggota-anggotanya ya. Termasuk juga saya kira Dodi ya. Dodi juga saya tahu betul ini karena ini adalah saya kenal baik ya. Juga saya kira tidak pernah terbayangkan buat saya ya. malu atau mungkin terlibat di dalam kasus ini karena saya tahu betul saya pernah ngasih penghargaan presisi sama yang bersangkutannya untuk memberikan motivasi kepada seluruh jajaran Polri ya. Tapi ternyata ada kasus seperti ini ya. Dan ini betul-betul di luar dugaan saya sebagai mitra Polri di dalam hal memantau kinerja Polri di seluruh Indonesia. Ya oke kita berharap yang terbaik dari setiap kasus yang terjadi seberapapun buruknya harus dihadapi dan kemudian menjadi titik atau momentum perbaikan. Mas Heri kasus ini sendiri kan di dalam persidangan mengenai barang bukti 5 kg yang kemudian diduga akan diedarkan sedemikian rupa. Tetapi ada banyak sebetulnya kemudian muncul keterangan-keterangan atau fakta-fakta yang dalam hemat saya saya ingin tahu dari Mas Heri begitu. Apakah ini kemudian akan menjadi pasal pidana baru bagi para terdakwa yang terlibat begitu. Misal upaya untuk mempengaruhi keluarga Dodi. Baik kepada telepon terdakwa Teddy Minahase kepada istri Dodi, ayahnya Dodi. Apakah ini nanti akan menjadi pasal pidana kalau menurut Mas Heri tadi ini diperdalam sedemikian rupa. Lalu yang juga mengejutkan kemarin dikatakan oleh Linda sebagai terdakwa lain mengatakan pernah bersama-sama melihat pabrik narkoba di Taiwan. Ini tampaknya skalanya menjadi lebih besar sedemikian rupa. Apakah ini kemudian skala peredaran kasus narkoba 5 kg yang besarnya saja sudah ada ancaman yang cukup berat. Hukuman mati ini akan kemudian skalanya menjadi lebih besar lagi. Mas Heri. Ya terima kasih Mas Bayu. Sebelumnya saya ingin menanggapi yang poin sebelum ini ya. Ya silahkan. Saya ingin memahami menjaga status quo dari keberadaan barang bukti itu ya. Bahwa barang bukti itu usaha hilang atau digunakan malah untuk kepentingan pribadi. Bukan pakemau. Dan juga penyidik siapapun yang diberi keundangan oleh undang-undang. Tentunya harus mendasarkan perilakunya pendomannya adalah turun undang-undang itu sendiri. Jangan above the law. The law dia ya. Jangan di atas itu sendiri. Kalau itu yang dilakukan maka ini yang terjadi. Proses-proses hukum semacam ini yang akan berjalan begitu ya. Terkait dengan pendalaman bukti-bukti baru atau fakta-fakta yang mencengangkan di persidangan. Ini kita kembalikan juga kepada jaksa ya. Jaksa untuk konsen terhadap isu-isu baru itu. Atau ya hanya fokus pada dakwaannya saja. Nah ini kan tugas untuk membuktikan dan juga mencatat perkembangan kasus ini untuk membuktikan hal-hal lain di luar dari itu juga sebenarnya masih ada di domennya jaksa menurut saya. Nah jadi kita akan lihat nanti Mas Bayu itu belum bisa memastikan. Karena fakta itu sesuatu hal yang tidak boleh dikesampikan tapi juga menjadi acuan ya. Karena acuan awalnya adalah pasti dasarnya pendomannya adalah dakwaan di awal. Karena dakwaan itu yang melingkupi, yang kemudian membatasi ke arah mana tujuan pembuktian ke depan ini. Baik oleh jaksa penuntut umum maupun bagi kuasa hukum. Karena kuasa hukum pendoman pembelaannya pasti adalah dakwaan juga Mas Bayu. Tidak di luar dari dakwaan. Sehingga dia tidak perlu juga membuktikan hal-hal di luar itu. Tapi kalau ada dakwaan, gunungnya kadang disampaikan. Itu yang suka disebut tidak berhubungan dengan perkara persidangan ini. Kira-kira begitu kalau menurut penasihat hukum ya Mas Heri. Itu yang kemudian karena itu kalau ditelusuri, kalaupun pada ujungnya benar nanti itu tentu akan memberatkan yang bersangkutan kan. Bahkan mungkin bisa tadi hal baru yang dihadapi dari persoalan hukum lagi. Jadi kita pahami dari segi posisi tadi ya. Walaupun ada saksi yang ngomong begini, dia juga terdakwa. Dia juga menikmati uangnya. Nah, kan begitu itu kan yang diberikan sehingga seakan-akan keterangan kualitas kesaksian orang itu ya tidak bisa dipercaya. Karena saksi itu kan menyampaikan sesuatu terhadap apa yang dilihat, dengar, dan alami. Nah, berkaitan dengan informasi yang dia sampaikan, keterangan yang dia sampaikan di muka sidang, itu akan ditakar apakah bisa dipercaya, layak dipercaya, punya nilai kekuatan pembuktian, kebenaran. Nah, ini yang kemudian jadi persoalan lain ketika ada keterangan-keterangan baru pihak tersebut yang berunang. Saya kata begitu. Baik, Mas Heri Firman Syah dan juga Prof. Edi Asibuan. Kita sebentar lagi akan jeda, tetapi di jeda ini saya dan Mas Heri pamit dulu, Pak Edi. Sebentar lagi Pak Edi akan menyambung terus breaking news sampai jalannya sidang bersama Glenis Oktania. Untuk Pemirsa Kompas TV tetap bersama kami. Kami pamit dulu untuk kesempatan kali ini untuk disambung sebentar lagi oleh Glenis Oktania. Selamat pagi. Terima kasih atas perhatian Anda di breaking news bagian pertama pada hari ini. Kami segera kembali.